Terima kasih Satu alternatif kalian, kalian bisa menghubungi Manajemen yang aku lagi Ngobrol bersama dua orang ownernya Millennial Management Nah tapi, ini ada satu Pembahasan yang menarik, di masa pandemi Kalian memulai dari November 2019, tiba-tiba Maret 2020, semua orang tidak menyangka Pandemi, PSBB Social distancing, semua gak boleh Keluar gitu Banyak lini bisnis Yang langsung terdampak Kalau dari sisi manajemen sendiri Itu justru terdampaknya, terdampak yang baik Atau terdampak yang buruk Kayak Edwin, ayo kenapa tertawa Gimana ya Emang berasa banget sih Emang berubah banget Yang tadinya rame kayak kempen-kempen Tapi, sekarang ini juga Lumayan banyak juga sih Lebih ke skincare kalau sekarang Kayak kolagen-kolagen atau apa gitu Tapi sebenarnya Di saat pandemi begini justru Orang yang menggunakan social media ini lebih banyak Karena kan di rumah aja kan Soalnya ya Jadi lebih banyak yang online Cuman emang kita lihat dari Perekonomiannya lagi Kayak begini gitu Lagi susah gitu Jadi di sisi Di sisi lain Orang menggunakan media social Jauh lebih aktif Cuman di sisi lainnya Perekonomian kita juga lagi Tidak sangat stabil gitu Jadi, gimana ya Masih belum sinkron nih gitu Jadi makanya kempen-kempen juga Sempat terhenti atau gimana? Enggak sih Kalau kempen Tetap berjalan Cuman Pernah ada pengalaman Kita lagi Buat project Itu video shoot Oke Di Jakarta Itu tuh H-2 lockdown Jakarta Oke Itu tuh Harusnya Kita satu hari itu Menyelesaikan project Itu bener-bener terhenti Dan sampai sekarang Akhirnya jadinya Setelah mateng Kayak begitu Tapi kalau misalnya Kempen sih Alhamdulillah masih terperjalan Cuman Kalau misalnya dari segi Budgeting mungkin Yang lebih diturunin gitu Karena Terdampak perekonomian sekarang gitu Tapi kalau misalnya Untuk kempen-kempen Talent-telan Alhamdulillah Masih oke lah ya Masih oke 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 Nah ini Ngomongin tentang Budgeting Berarti itu Salah satu siasat kalian Di saat pandemi Seperti ini gitu Untuk gimana Akhirnya Win-win solution ya Boleh dibilang kayak gitu Klien tetap bisa Menjalani Programnya dia Kalian juga bisa tetap Menjalani programnya kalian Ke talent Seperti apa Talentnya Menurunkan harga juga Atau gimana Kalau misalnya Untuk harga Biasanya Kita share Benefit dulu nih Ke grup Misalnya Ada endorse Skincare ini Budgetnya segini Kalau misalnya talent sesuai Dia langsung isi list Gak perlu kita Apa sih Gak perlu kita Nego-nego Gitu sih kak Jadi Udah talent sendiri Memang yang Udah tau Benefitnya apa Udah tau Apa yang harus dia kerjakan Jadi Si talentnya sendiri Yang milih Joknya Gitu Oke oke Jadi kalau kayak gitu Jauh lebih Enak ya Terbuka Di kalian juga Nggak pusing Nah Kalau tadi kan Kak Edwin sempat bilang Ada Di awal Orang Mau Apa sih Kalian sudah Pilih talent Tapi Mereka akhirnya Tidak menjalankan Endorsement Kayak gitu Kalau kejadian Kayak gitu Kan sebenarnya Klien tuh Nggak mau tau ya Yang klien tau itu kan Ya itu urusan kalian Dengan talent kalian Itu gimana kak Menyelesaikan ya Biasanya Paling kita Solusinya itu Kita ganti talent yang lain Palingan Kita tawarin Talent yang lain Atau yang Talent yang Followers yang lebih Di atasnya Yang talent yang bermasalah ini Buat apa ya Biar si kliennya ini Nggak Kecewa gitu Sama kita Akhirnya kita ganti Talent yang lain Kalau dari sisi produknya Kan tadi kan ada yang Kayak Dwin bilang Ada yang cuma Akhirnya produknya doang Tapi akhirnya dia Nggak bikin promo Dan segala macem Itu gimana biasanya Paling Gimana ya Kita ganti Produknya Nanti dari produknya itu Tinggal diganti Ke talent yang baru Untuk ini Oke 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 Berarti mungkin Boleh dibilang itu juga Dukanya ya Kalau bisa Tapi sampai sekarang Masih suka ketemu Nggak sih Sama talent-talent yang Kayak gitu Atau kalian Akhirnya gini Misalnya kalian sudah Sudah pernah Bekerja sama dengan dia Tapi ternyata Kayaknya Wah kurang oke nih Akhirnya yaudah kita Nggak usah bekerja sama lagi Atau gimana Ada list-list tertentu Nah itu dia sih Kak Jadi kita kan kebetulan Beberapa manajemen Kita punya grupnya Jadi kalau misalnya Ada talent yang bermasalah Otomatis Udah di sounding nih Udah di Udah di kasih tau sebelumnya Udah di tandain nih Kalau misalnya talent ini Justru bukan dari kita sendiri Tapi dari klien sendiri Kalau misalnya ada talent ini Dari manajemen ini Yang mau ngajuin Kita nggak bakalan pakai gitu Jadi udah terini sendiri Jadi udah terini sendiri Karena si klien juga Menyaring sendiri Selain dari manajemen Mereka juga menyaring sendiri Jadi itu jadi salah satu apa sih Warning lah untuk para talent Untuk lebih tanggung jawab lagi Untuk ngerjain Apa namanya tanggung jawabnya gitu Nah diantara Yang udah pernah kalian lakukan Dari mulai giveaway Campaign Terus Apa sih Pembenaran media sosial Dan segala macam Yang paling sulit Yang paling sulit Yang paling sulit itu Kalau kita lagi Handle social media Jadi misalkan kita Handle social media Klien itu biasanya kan Di kontrak Misalkan 3 bulan Atau 6 bulan Nah itu mereka Ngasih target Selama kita Maintenance Social medianya Apakah penjualannya Akan tetap Meningkat Soalnya kan Menggunakan Promosi juga Disitu bener-bener Gencar-gencarnya promosi Nah itu paling Lagi sulit itu Soalnya kan yang namanya Endos itu kan Hanya band Awareness Hanya pengenalan produk Bukannya Kalau penjualan itu Mungkin hanya Bonusnya juga Betul Ya paling sulitnya Disitu aja Sebelum target Kalau udah Sudah nyari Itunya Apa namanya Marketnya Ya kadang-kadang Klien itu Suka kayak gitu ya Suka Dikasih A Mintanya ABC Tapi Selama ini Sejauh ini Event kalian Misalnya Ngerasa Ini sulit sih Sebenernya gitu Tapi Kalian tetap Mengiakan Tetap menjalani Kayak gitu-gitu Atau ada gak sih Yang kalian Misalnya kayak Aduh Ini Secara harga Oke banget sih Cuma kayaknya Tingkat Kesulitannya Gak bisa nih Buat di jalan Dan akhirnya kalian Udah deh gak usah diterima Terima semampunya kalian aja Atau gimana Kalau kita sih Untuk tim-timnya ini Kan ada beberapa Ya mungkin Atau dengan kayak Partner-partner gitu Misalkan kita ada Ngerasa yang gak bisa Kita bantu ke mereka Nanti dari mereka Tinggal dibantu yang Sekiranya kita gak bisa Jadinya Di backup sama mereka juga Oke Nah aku jadi penasaran nih Tentang ngomongin tentang UMKM yang tadi di awal gitu Sebenernya Kan Kalau misalnya mau Kita ngomongin endorse dulu aja Selama ini Orang-orang tuh selalu berpikir Kalau endorsement itu Harganya mahal Tapi itu kan sebenernya Balik lagi Tergantung dengan Siapa kita mau beriklan Misalnya kayak Mau pakai siapa dulu nih Jadi talentnya gitu Itu pasti akan Berbeda harga gitu Berbeda orang berbeda harga Kalau kalian sendiri Selama dari November Sampai November sekarang 2020 Masih inget gak sih Budget termurahnya kalian itu Waktu itu diangka berapa Sampai kalian pernah Menghandle Di angka sebesar berapa Kalau yang paling termurahnya ini Biasanya 30 ribu per talent Oh iya Apa tuh Kok bisa seharga itu Jadi cuma Petromot Jadi promosi berbayar Jadi Kontennya sudah disediakan Dengan klien Si talent ini Hanya posting di sosial medianya Jadi bukan dikirim produknya Oke 30 ribu ternyata bisa loh Jangan sedih Jadi ini buat para UMKM Gitu orang-orang yang selalu Aduh saya tuh pengen endorse Cuma saya tuh gak punya uang Selalu mikirnya endorse itu mahal Sebenernya gak juga gitu ya Itu bisa Itu biasanya yang endorsenya di mana? Itu biasanya di talent Yang 10 ribu ke bawah Di feednya mereka Atau di instastorynya Atau gimana? Di feed di postingnya selama seminggu Lumayan loh Seminggu bisa dibaca Sama penggunanya Oke 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 Yang paling terbesar ya Yang pernah dilapetin Yang paling terbesar ini Yang kemarin Campaign 131 influencer itu 69 juta 500 Itu 131 talent Oke 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 Berjalannya selama 3 bulan Jadi di postingnya itu Per hari misalkan 3 orang Atau 2 orang Jadi sampai 131 talent itu Nah yang seperti itu kan Banyak nih ya Kalian kan berarti harus Nge-checkin satu-satu Iya dong gitu Memanajemen itu Sebenernya tugasnya kalian Pernah gak sih mengalami yang Miskomunikasi gitu Entah dengan kliennya Entah dengan talentnya sendiri Pernah ya waktu sama biskuit Kokola itu loh Kenapa-kenapa? Apa sih kayak Salah pake tagar Kalau gak salah Oke Salah pake tagar Karena kan kalau Apalagi kayak gitu gitu Itu kan fatal Kalau ke klien itu gimana Tapi itu diakui Kesalahan dari pihak mereka Kan karena kita nge-check Terus kita konfirmasi ke mereka Oh iya mas Ini kesalahan emang dari kita Jadi meskipun si kliennya itu Udah bener-bener nge-check Kita juga bantu nge-check Karena takutnya juga ada miss juga Jadi memang harus double check ya Gak cuma sekedar percaya dengan klien Tapi emang Harus konfirmasi dulu Sejelas-jelasnya Baru abis itu bisa Oke ayo kita promoin bareng-bareng Oke Itu 131 talent Iya Ngurus selama 3 bulan Pusing banget kayak Ngurusin talent sebanyak itu Pusing-pusingnya itu Pas lagi kita mau kirim paket ya Yang lagi packing Pagi Soalnya kan produknya itu Dikirim ke rumah saya Terus Dipacking-in satu-satu Jadi selama 131 halamat itu Jadi bikin Dikirim satu-satu Kirim semua Belum packingnya Belum ke ekspedisinya Atau Aduh lama banget Pokoknya itu sampai 3 hari 3 malam Tapi yang jadi bikin penasaran Ini ngomongin tentang talent Talentnya kalian itu Dari Jakarta aja Atau dari luar daerah Atau dari seluruh Indonesia Jangan dijawab sekarang Kita bakalan ngobrol lagi Di second berikutnya Untuk itu jangan kemana-mana Tetap di podcast TV Show TV TV Momedia Ngobrol sering tanpa boring Cuma disini tempatnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih